1, 2, 3, let's go! kenapa nggak ngecat rambut aja sendiri dan kebetulan rabat aku maaf ya, sekarang lepek banget cuman udah tuh, liat warnanya tuh udah beda banget ini udah turun terus juga bleaching-annya udah nggak jelas warnanya udah mulai kuning gitu jadi aku mau coba pake si halo bubble ini aku pake yang warnanya dusty ash harusnya sih warnanya jadi kayak coklat ashy gitu, cuman aku nggak tau nanti gimana hasilnya semoga hasilnya nggak fail tapi rambut aku base-nya itu memang coklat dan ada highlight highlight gini ya udah ada bleaching-an highlight cuman nanti kita liat kayak gimana hasilnya di rambut aku kebetulan emang aku sengaja belum keramas hari ini karena aku mau cobain si halo bubble ini ini tuh cat rambut yang bentuknya foam kayak gini loh jadi katanya sih lebih mudah untuk dipake dan nggak tumpah-tumpah, nggak berantakan oke kita langsung buka aja dari packagingnya, nah yang pertama karena ini aku tuh dapet foam color-nya halo bubble foam color nomor 2 ini kayaknya nomor 2 terus ini ada yang nomor 1-nya ini kayak gini gitu kayak sasye terus ada yang nomor 3 misalnya korea semua, jadi aku nggak tau aku cuma tau nomor-nomornya aja terus aku juga dapet thumb-nya mungkin nanti untuk ditaro disini terus aku juga dapet perfect serum mungkin ini conditioner gitu terus disini juga dia kasih kayaknya ini tuh yang hair cap eh apa sih yang gue tutupin badan dan serung tangannya gitu sekarang kita langsung mulai aja ngeliat oke jadi mereka udah kasih kita instruksinya lengkap banget disini ada bahasa korea tapi juga ada bahasa inggrisnya jadi disini juga lengkap ada gambar-gambarnya gitu jadi kita nggak akan kebingungan untuk pake sih yang lo bawa gini oh iya dikasih tau nya nih step-step ya tuh jadi ada cara mulai nyampurin si foamnya terus juga cara pemakaian di rambutnya gimana jadi terus abis itu terakhir ada pemakaian si conditioner atau serum, serum ini serum sih kayaknya tadi aku bilang ini conditioner ini ternyata serum oke sekarang aku udah pake capnya dan aku disuruh nyampurin nomor 1 sama nomor 3 ke dalam nomor 2 terus kalo udah kepasang kayak gini katanya diaduk-aduknya tuh gini-gini aja nih diputer-puter aja jangan dikocoknya turun gitu selama 20 kali di instruksinya sih bilang katanya suruh pake mulai dari akar rambut dulu baru ke bagian bawah kalo di instruksinya dipam langsung ke tangan terus kalo aku sih pengennya diampur baru aku rakain rambut jangan sekali-kali kita langsung taro disini karena nanti hasilnya malah jadi gak rentak bismillahirrahmanirrahim semoga ini gak fail bismillahirrahmanirrahim ternyata ini satu botol ini isinya memang banget parah aku udah tadi kayak gak berhenti dan ini masih ada segitu lagi ini dari tadi masih aku pakein terus supaya rambutnya gak ada belang-belang supaya warnanya bener-bener nyerah ke rambutan ini instruksinya sih dibilang katanya tetep picit-picit aja dulu rambutnya terus sampai si busa-busanya ini tuh bener-bener nyerah ke rambut kita jadi kayak sampo-an aja gitu nah akhirnya aku udah ngabisin satu botol hello bubble ini dan ini tuh bener-bener banyak banget busanya tadi kayak bener-bener gak kelar gak kelar-kelar ini tuh pake busanya tuh sebenernya masih ada gitu nah di instruksinya sih ditulis kalo kita harus nunggu selama 20-30 menit jadi nanti aku akan berbagi ke kalian sekitar 30 menitan aku tunggu dulu sampe ini rambutnya mulai ngering gitu oke ini udah aku tunggu selama 30 menitan dan sekarang aku mau langsung ngebilas ini semua kalo di instruksinya sih bener-bener langsung bilas aja sampe akhirnya nanti bersih jadi cuci bersih aja rambutnya terus setelah dicuci bersih nanti dikasih serum ini terus dibilas lagi nanti aku bakal kasih liat ke kalian hasilnya setelah rambut aku kering dan udah dicatok juga gitu oke tadaaa ini dia hasilnya guys warna rambut aku jadi gelap banget tapi 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 ini kalo diliat langsung tau gak sih di kamera ini tuh gak jadi dusty ash dusty ash di bagian sini yang bagian rambut aku yang hitam dia memang berubah warnanya jadi rambut kayak gini versi lebih gelap kayak gini lah versi agak lebih gelapnya sedikit gitu rambut aku kan tadi ada bleachingnya dan bleachingnya itu highlight tadi kan kalian lihat sendiri kuning-kuning gitu nah dia gak berubah jadi dusty kayak gini dia malah berubah jadi biru kernyata gak sih kalo di kamera gak tuh? tuh serat-serat serat-serat highlightnya berubah jadi warna biru kayak yang di tiktok ini aku belum nyatok sama sekali bener-bener baru ngeringin rambut doang aku udah lama sih gak ngeliat rambut aku sedelam gini komen dong di bawah kalian yang udah pernah cobain hello bubble dengan rambut bleaching apakah kayak aku nasibnya atau malah jadi bagus gimana caranya? kasih tau aku oke oh iya tapi hasilnya di rambut aku ini halus banget sih kayak gak abis ngepecat ini rambutnya halus banget kayak rambut aku biasanya gitu jadi gak ada keringnya sama sekali rambutnya halus terus juga tadi kan dikasih serumnya cuma untuk satu kotak hello bubble ini bikin rambut aku jadi ada yang coklat ada yang biru kayak gini dengan harga 150 menurut aku gak terlalu worth it sih oke ini aku baru banget selesai curly rambut dan setelah aku curly ternyata bagus maksudnya jadinya kayak highlight aja gitu loh si birunya dan kayak emang sengaja warna biru gitu tapi memang dia gak sama kayak warna yang sesuai referansi dari kotaknya gini itu aja dulu video aku kali ini semoga kalian suka sama videonya kalau kalian suka jangan lupa like jangan lupa juga untuk subscribe tombolnya di bawah jangan lupa juga untuk share ke semua temen-temen kalian see you guys in my next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax